Dapat pasien Penter 23 Transmisi masuk 2 ulet Gigi lainnya juga agak ulet Tetapi yang paling ulet adalah Gigi 2 Ini sebelumnya uletnya sangat kental sekali Tapi sudah saya Ganti dengan INC tetap Sama, tetap uletnya sama Jadi jangan terlalu memfonis kalau Transmisi Penter itu Kalau ulet, uletnya kental Karena yang terpenting itu adalah Kondisi dari mekanis Dalaman transmisi tersebut Kalaupun ulinya sudah encer, tapi kalau Dalamannya rusak itu tetap saja ulet Yuk mari kita periksa Ini transmisinya sudah kita turunkan Dan kita langkah pertama adalah Mengecek kekocaan dari laker Mindshaft Seperti ini kita Tarik-tarik, nah kalau kocak seperti ini teman-teman Ini kocaannya kan lumayan Banyak ya, kalau sampai Kocak seperti ini Dipakai uli apapun Pasti akan tetap Sulit dioper Jadi teman-teman apabila punya Penter yang transmisinya ulet Ini sebelum kita putuskan untuk ganti uli Sebaiknya ini Dicek dulu gigi asnya ini Kocak atau tidak Kalau kocak ini harus diturunkan Karena kalau diganti uli apapun Pasti akan tetap ulet Karena memang kocak lakarnya Kalau aspiris Ini juga tidak boleh kocak maju-mundur Kalau kocak maju-mundur Efeknya nanti gigi 4 bisa nitrat sendiri Kalau kocak atas bawah sedikit Ini seperti ini Ini masih wajar Tidak masalah Ini langsung saja kita percepat prosesnya Langsung saja kita bongkar Untuk mengetahui Kocak di dalamnya ini seperti apa Nah prosesnya begini Baut 14 di bagian belakang ini Kita lepaskan semua Dan selanjutnya kita akan melepas Tutup lakar depan Lepas kancingan dari laker Setelah kancingan ini bisa dilepas Nanti bagian transmisi dan casingnya Ini akan bisa dipisahkan Nah sekarang Kita bisa memulai memisahkan gigi transmisi Dengan casingnya Setelah kancingan laker tadi Kita lepas Ini akan bisa dipisahkan Kita congkal dengan ubang Biar mudah Nah sekarang sudah terlepas Langsung lanjut Kita mulai pemeriksaannya Gigi-giginya kita teliti dulu Sinkromesnya Lakernya Ini tidak ada masalah serius Tidak ada masalah ngelepeh Atau netral sendiri Cuma pada posisi gigi-gigi 2 Dan lainnya itu juga Sulit sekali dioper Ini bisa dilihat ya Kocaknya seperti apa Ini pada gigi ini Kelihatan koncak Yang koncak adalah laker Yang dibelakang gigi ini Di dalam plat yang tebal ini Ini asal ditarik majemutur Di situ kelihatan Koncaknya seperti ini Ini asal ditarik majemutur Terima kasih Laker ini punting banget loh Tidak boleh kocak Ini kalau kocak Ya seperti tadi Majemutur Ini semua kerja Sinkromes Akan terganggu Jadi ini Yang boleh kocak ya Ini lakernya ya Kita sudah lepaskan Nanti kita ganti Dengan yang baru Seperti ini lakernya Ini posisinya Yang berada di tengah Yang berada di antara Gigi 1 Dan gigi mundur Ini laker yang lama Kocaknya seperti ini Lumayan Kocak lumayan Kocak banyak Kalau kocak lumayan Yang ini laker yang baru Kocaknya wajar Setiap laker itu Walau baru Pasti ada kocak Tapi dikit Tidak dengan laker rusak Kalau rusak Kocaknya memang Ya banyak sekali Teman-teman Kalau baru ya Nggak boleh kocak Kocak sedikit Nggak masalah Tapi nanti kalau dipasang Nggak udah Nggak kocak lagi Ya ini lakernya Kita pasang Dengan menggunakan pipa Alat sederhanya saja Teman-teman Nggak punya Hydrolispress Ya kita pakai pipa Nggak masalah Ini kita pasang pipa Terus kita pukul Dengan balu Nanti akan masuk Dengan sendirinya Nggak apa-apa Nggak masalah Alat seadanya Yang penting Bisa dipakai Ini sinkromesnya Kita ganti Yang 0GBG4 Dan gigi 5 Karena udah tipis Mepet Rusaknya sinkromes ini Kalau mepet Seperti ini Ini sinkromes lama Mepet Dan ini baru Yang baru Ada celah Kalau sinkromes itu udah mepet Pengeriman Nggak bisa terjadi Dengan maksimal Sehingga Sinkronisasi Akan terganggu Nanti dioper Bunyi gregg Gitu kalau sinkromesnya Udah aus Nah Kalau yang baru Sinkromes bagus Ini ada celah Seperti ini Antara gigi dan sinkromes itu Ada celah sedikit Ini sudah terpasang sebagian Kalau diputar-putar Nggak boleh berat Ya harus enteng Karena sinkromesnya baru Jadi perlu Dicoba Sebelum dilanjutkan Penyalahannya Dan asnya Sekarang ini sudah Tidak kocak Setelah diganti Laker Yang baru tadi Ini sudah Nggak kocak Nah ini sudah Selesai Kita melakukan Perakitan Tinggal kita Masukkan RKC-nya Dan kita Naikkan ke mobil Langsung Kita Berakukan Test drive Bagaimana hasilnya Saya menggunakan Mesan super Ingat ini Mobil tua Jangan sampaikan Sama yang muda Kalau Santanya Kita akan Pender pakai Uli SA40 Tapi ini 20-50 Tidak masalah Mengelongi Mengelongi Tampai Ini Nggak Gelem Tambai Ragelem Ragelem Kita uji Langsung ngelongin ini ya, 1, 2, enteng, telur, cepat, bisa ngelongin yang luruh, bar papat langsung ngelongin yang luruh, nah enak ya, bar papat ngeluruh langsung enak ya, ya. ini berarti telur ya, masuk aja, ngelongin luruh, oh enteng, eh, sepeng banget ngelongin yang, ngomongin yang ada ya, notuanya, gak masuanya? ay! Terima kasih.